Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan aku yang cantiknya karena Make up Nah guys, di video kali ini aku bakalan bikin tutorial lagi Jelas, kan sudah ada di judul Tapi tutorial kali ini beda banget Karena udah banyak banget sih sebenarnya yang request Bukan request ya, lebih ke curhat mencara orangnya ya Cenah kia curhatnya teh Teh, aku punya make up Tapi gak bisa pakenya Teh, gimana sih make up untuk kulit anu Teh, aku pengen bisa make up Pokoknya masih banyak lagi yang nginbox aku ya Kalau kita ngomong aja Pengen bisa, pengen bisa, pengen bisa Ngomong doang mah, mau hal bisa-bisa Ira arik bisa Nah, aku gak bingung gak bales Nah guys, kumaha Pokoknya mah aku bakalan ngerangkum di video ini Karena video ini khusus untuk Pemula yang make upnya itu Bener-bener khusus untuk pemula Gak neko-neko, gak macem-macem, gak aneh-aneh Pokoknya kalian jangan nanya-nanya lagi Pemula make up nakil Ya, pokoknya di video kali ini Aku bakalan kasih rekomendasi produk-produk make up Untuk pemula ya Dan kalau yang masih Pemula banget Kalian catet Catet Ya, dari awal sampai akhir Jadi kalian praktekin di rumah sendiri Jangan hanya dicatet doang Apalagi nempok doang Mau hal bisa-bisa, ibu Sebenernya aku udah bikin sih Video kayak gini Khusus untuk pemula gitu ya Tapi yang udah aku bikin Itu hanya materi aja Enggak sama praktek Nah, disini aku bakalan praktek sambil ngomong Sambil ngocob lah Jadi pokoknya Ya, tonton terus sampai habis Ingat, sampai habis Dari detik pertama sampai detik terakhir Pokoknya kalian harus nonton habis Yaudah, yuk kita langsung saja ke videonya ya Nah, untuk pertama Ini boleh kalian skip Dan boleh kalian Pake juga Enggak apa-apa Paslin ini aku pakein sebagai pelembab Karena di itu Kayak terapi aja menurut aku Karena aku bibirnya kering banget Jadi aku harus pake pelembab yang Ini Sebenernya ada lip balm Tapi itu menurut aku kurang nampol Kalau ini kayak treatment gitu Jadi ya aku pake aja Kalau kalian kurang suka Boleh di skip Dan kalau kalian udah punya Ya gunakan aja Ya Oke Nah, ini produk pertama Untuk makeup pemula Itu kalian harus punya face mist Ini tuh gunanya buat Ngelembabin Dan nyegerin kulit kalian Apalagi yang kulitnya kering Itu wajib banget Yang namanya Pelembab ekstra ya Aku udah bahas sih sebenernya Maupun itu kulit kering Maupun itu kulit berminyak Itu pelembab wajib banget Kalian pake Nah, ini aku Face mistnya Dari Izaura Sebenernya ini treatment gitu Cuma aku jadikan sebagai face mist Kalau kalian pengen face mist Dari merek lokal Banyak banget Itu yang dari fiksi Juga ada Pokoknya banyak banget deh Aku sering pake Dari LTPRO ya Yang warna hitam itu Ini aku sambil pake Nah, itu yang warna hitam Itu cakep banget menurut aku Tapi aku lagi gak ada Lagi abis Jadi aku pake yang ada aja dulu ya Kalau kalian pake face mist Itu wajib banget Dikeringin Tapi jangan pake tisu ya Dikipas-kipas Atau kalian tap-tap Kayak gini Supaya nyerap ke kulit Kalau pake tisu Mempercuma Itu jengdon pake face mist Terus step selanjutnya Dicatet ibunya Biar gak nanya-nanya lagi Biar kalian tau aja gitu Nah, step ini Wajib Ini pelembab Oke Ini aku pake Dari fiksi Dia itu udah punya SVF SVFnya 35 PA++ Plus ya Enggak plusnya 2 2 Enteng lo bating Jadi ini tuh Sebagai primer juga Dan ngelembabin juga Gitu Kenapa aku rekomendasiin Fiksi ini Karena dia itu Di kulit aku ya Ini di kulit aku Ngelembabin sama Menggelawingkan juga Dan mencerahkan juga Ini udah paket komplit banget Dan kalian bisa cari Dimanapun Produk ini Pakainya Dikit aja Nah, segini juga udah cukup Pakainya Kalau terlalu banyak Dia itu Kayak berwarna gitu Kuning gitu ya Jadi harus Sesuaikan aja gitu Agak cerah gitu Kulit aku guys Ya Dan lembab udah pasti Terus lanjut Aku pakein Ini foundation Atau BB cream Ya Ini dari Furbasari Honey beige Kenapa aku selalu Rekomendasiin Produk ini Karena Aku harus ngomong lagi ya Ini tuh bener-bener Bagus guys Kalian bisa cari Dimana-mana Harganya murah Teksturnya bagus Formulanya juga Cantik banget Apalagi Kebanyakan orang Indonesia Kan sawah matang Kulitnya ya Jadi ini tuh Ter-perfect Menurut aku Ya Meskipun dia dikit Dia itu udah Ngebantu banget Nutupin bekas-bekas jerawat Dan Kalau kalian tau Ini tuh ngeblendnya Itu gak harus Pake tenaga yang ekstra banget guys Dia tuh mudah di blend Tuh Cakep banget Ih Gila Selanjutnya Ini hal yang paling penting Menurut aku sendiri Nah Kalau kalian Bawah matanya Gak ada masalah Atau gak iklim sama sekali Kalian Pemakaian concealernya Di skip aja Aku pakein Concealernya Dari Mizu Seperti biasa Ini itu Produk lokal Yang menurut aku The best banget Formulasinya Cakep banget Dan warnanya Yang paling penting Cocok Di aku Dan Concealer ini Bisa kalian cari Dimanapun juga Ya Karena dia ini Dimana-mana ada Dan harganya Gak Mahal Terus aku pakein Di jidat Sama di dagu Biar ada Kayak kesan highlightnya Gitu Jadi ini tuh Di sebelah sininya Cerah gitu Nah udah kayak gini Aku lanjut aja Ke bedak Ya Seperti biasa Bedaknya Dari Wardah Kenapa aku gak Pake contour Dalem ya Biasanya aku Makeup kan suka Pake contour Dalem Karena menurut aku Pemula itu Susah Buat belajar Contour Dulu aku Kayak gitu Susah banget Guys Kos Idung aku Yang dulu Aku belajar Apa sih Contour Buat idung Supaya Keliatan natural Itu bener-bener Susah Butuh Waktu Nah aku Belajarnya Itu di Contour Luarnya Aja Dulu Nanti Kalau kalian udah Terbiasa Pake contour Luar Nanti bakalan Menguji lagi Kok Pengen Pake contour Dalem Karena contour Dalem itu Bener-bener Ngaruh Ya menurut aku Nanti kalian juga Bakal bisa kok Tapi aku disini Gak pake ya Aku panggilnya Contour Luar Aja Pakainya Di baking Aja Seperti biasa Ini sebenernya Teknik gini Itu opsional Ya Kalau kalian suka Yang agak Full cover Kalian boleh Pake Teknik Kayak gini Tapi kalau gak suka Yang natural Natural aja Gitu ya Kalian boleh Kau pake kuas Gitu Disapu-sapu Gitu Kalau aku Pake kuas Itu kurang Nampol Guys Oke Selanjutnya Aku bakalan Pake alis Seperti kalian Tau juga Kalau aku Bikin alis Ribet Parah Ya Nah Karena ini Tutorialnya Khusus untuk Pemula Gitu Jadi aku Bikinnya Alisnya itu Cuma Pake Pensil Alis Aja Dan gak Aku ribetin Pokoknya Kalau hari ini Alis aku Kurang Cantik Gitu Itu Mohon maaf Banget Karena ini Diluar dari Kebiasaan Aku Gitu Tapi aku Bakalan Coba Serapih Mungkin Sebagus Mungkin Ya Untuk Alis Aku disini Pake Alis Dari pipa Ini Yang Warnanya Itu Coklat Yang Pertama Aku Bikin Alis Itu Dulu Seperti Biasa Bikin Bingkai Dulu Abis Itu Diisi Di Ujung Ujung Nya Terus Abis Itu Isi Sampai Ketengah Gini Nah Yang Depannya Ini Aku Baurin Pake Tutup Ini Nah Dulu Aku Aku Belajarnya Yuk Lanjut Kita Pake Oke Yang Pertama Aku Bingkai Ini Tadi Alisnya Udah Aku Rapiin Ya Guys Pake Sepuli Alis Nah Bingkai Sesuai Bentuk Asli Alis Kalian Isi Terus Sampai Ketengah Sini Ini Gak Apa Terlalu Gede Nanti Aku Bakalan Conceal Kalau Di Bagian Garis Garis Kayak Gini Ini Harus Pelan Pelan Harus Hati Hati Ya Biar Dia Enggak Keluar Garis Karena Kalau Kecoret Di Bagian Atas Itu Menurut Aku Susah Banget Buat Ngapus Nah Di Bagian Depannya Ini Aku Sisir Pake Tutup Alis Ke Depan Kalian Ambil Sepuli Terus Sisir Ke Bagian Depan Kayak Gini Nah Sekarang Aku Bakalan Conceal Alisnya Biar Rapih Dia Biar Enggak Terlalu Gede Kayak Gini Nah Dua-duanya Alisnya Udah Pokoknya Begini Aja Dan Yang Depannya Ini Enggak Terlalu Ngeblok Karena Tadi Aku Ngebaurin Bener-bener Lama Banget Pokoknya Untuk Pemula Udah Bisa Bikin Alis Kayak Gini Aja Itu Udah Girang Banget Dulu Aku Ya Dulu Aku Ingat Terus Disininya Ngeblok Karena Belum Bisa Ngeblend Alis Dengan Baik Gitu Jadi Namanya Proses Lanjut Sekarang Ngeproses Eyeshadow Disini Aku Eyeshadow Pake Emina Ini Pake Udah Buluk Banget Merk Ini Warnanya Warna Simmer Semua Teksturnya Maaf Teksturnya Ini Simmer Semua Dan Warnanya Menurut Aku Kepake Sih Ininya Juga Bisa Untuk Dipake Highlighter Dan Ini Aku Bakalan Pake Warna Coklat Disini Aku Pakainya Cuma Satu Warna Aja Biar Ya Taulah Sebagai Pemula Ya Dulu Aku Itu Pengen Banget Belajar Cut Crease Tapi Itu Harus Proses Dari Awal Guys Kita Harus Belajar Ngeblend Dulu Dengan Satu Eyeshadow Harus Rapih Dulu Nah Barulah Kita Melatih Tangan Kita Untuk Model Makeup Yang Lain Yaudah Pake Aja Di Kelopak Mata Seperti Biasa Dan Pemula Itu Kan Yang Wajib Harus Bisa Banget Yaitu Ngeblend Eyeshadow Kan Jadi Eyeshadownya Itu Harus Rapi Gitu Ya Jangan Sampai Ngeblok Karena Jelek Banget Guys Kalau Eyeshadow Kita Udah Ngeblok Gitu Ini Itu Simmer Tapi Simmer Nya Tidak Terlalu Kelihatan Gitu Nampol Banget Guys Warnanya Cakep Nah Pengen Bawah Matanya Kelihatan Teges Banget Boleh Kalian Pakein Eyeshadow Yang Tadi Di Bawah Matanya Di Ujung Nya Dikit Aja Disini Aku Nggak Pakein Bulu Mata Palsu Aku Pake Maskara Aja Yang Bulu Matanya Botak Gitu Pake Bulu Mata Palsu Tapi Yang Natural Gitu Guys Jadi Seimbang Sama Eyeshadow Yang Kita Pake Ini Gitu Ini Kan Eyeshadow Nya Ada Yang Warna Silver Gitu Aku Jadiin Di Belek Artis Aku Pakein Juga Di Hidung Terus Disini Disini Aku Bakalan Pake Kontur Luar Aja Karena Kontur Luar Itu Lebih Mudah Daripada Kontur Dalam Guys Ya Ini Aku Pake Dari Makeover Yang Ininya Pakainya Dikit Dikit Aja Dulu Di Tulang Hidung Mudah Banget Kalau Kontur Luar Ini Kalau Untuk Blush On Aku Pakainya Yang Warna Peach Kayak Gini Tuh Ini Dari Purnama Beauty Yang Shadenya Sunset Coral Aku Pake Aja Senyum Pokoknya Pake Blush On Seperti Biasa Aja Gitu Kalau Mau Lebih Seger Lagi Dilewatin Ke Hidung Juga Gak Papa Untuk Lipstick Aku Pakein Dua Produk Ini Dari Pipa Sebenernya Cuma Dia Udah Gak 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 Semi-Semi Ombre Gitu Guys Tuh Makeupnya Udah Jadi Gak Usah Terlalu Menor Menor Banget Kalau Untuk Belajar Makeup Misalkan Peralatan Kalian Juga Seadanya Bisa Banget Diakalin Gak Harus Sama Banget Kayak Yang Aku Pake Hari Ini Yaudah Aku Bakalan Sulap Dulu Ya Satu Dua Tiga Tuh Jadi Seperti Ini Guys Ya Look Ini Gak Terlalu Menor Ikutin Buat Pemula Yaudah Ya Segini Dulu Aja Video Aku Kali Inilah Bagi Kalian Yang Bermampir Ke channel Aku Jangan Lupa Klik Tombol Subscribe Yang Ada Di bawah Sini Tadi Dia Atau Di 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 Like Terus Comment Aku Harus Bikin Video Apalagi Selanjutnya Oke Assalamualaikum Wabarakatuh